Hai hari ini kita datangin ini pasangan yang lagi pacaran sama nih pasangannya baru menikah biar belajar gitu kan ini tahun di kursus dolar sekarang udah 14 sekian mahal-mahal teman-teman nggak apa-apa bagus berarti kalau ada yang nyumbangnya pakai dolar kita senang sehingga membuat bulan madunya harus di schedule karena kursus dolar yang berubah emang kita enggak delay sih kita mau sekalian liburan panjang lagi ke Jepang jadi kita mau mau tapi tahun depan aku kalau jika Jepang maunya lihat sakura Oh jadi berapa bisa ya ambil gitu ya jadi tahun depan kenapa sih bau Jepang semua orang Jepang itu itu nah naranya itu juga Jepang juga kita dari lokasi yang aku sama Caca belum pernah pergi Caca kan dulu kan waktu jaman kuliah kan Eropa Amerika kan jadi kalau misalkan ke Amerika kesannya kayak aku udah pernah gitu kan kalau Eropa aku juga udah pernah jadi kita mau Spanyol Itali udah kok udah kan dulu sekolah di Jepang ya belum destination pertama tuh yang kita sama-sama belum pernah kalau kamu kan udah sama-sama nggak pernah kebundaran Hai ya itu meditasi belajar meditasi jadi gini biasanya itu orang-orang kan kalau mau nikah mereka sibuk dengan hari H pernikahan padahal yang penting itu oke hari H itu memang penting kita mengundang tamu minta doa kita menjamu kalau bosnya sih penting sesudah hari H itu ya karena kalau sesudah hari H itu kan selenggatong hahaha persiapannya jadi maksudnya setelah hari H itu kan kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri yang pasti jauh berbeda di jadi diantai kalau misalkan kita pacaran gitu nah persiapan mental itu yang harus disiapin nah biasanya kebanyakan orang-orang kayak udah siap ya aku siap aku siap aku siap tapi enggak ada istilahnya konsultasi sama dokter meditasi bener-bener kayak ngomong-ngomong saling mengenal jadi bukan saling mengenal ya udah gimana ya jadi kayak gimana ya gimana itu tuh apa ya kayak saya psikologi kita lagi tuh lebih gimana cara mempersiapkan kita menghadapi pernikahan tuh seperti apa siapa aja kira-kira rintangan-rintangannya jadi apa prinsip-prinsip yang harus disamakan seperti itu orang-orang sebenernya itu general sih cuman mengingatkan aja mereka ditanya dan kalian sharing gak ditanya ya mereka itu kayak ngeliatin video ngeliatin ini gitu-gitu lebih jadi lebih diajak diajak belajar buat bersyukur dan diajak belajar buat menerima semuanya gitu karena kadang-kadang orang itu bermasalah akhirnya jadi pisah jadi cerai atau jadi apa karena demanding kan karena yang istrinya Oh harusnya begini dong sama gue harap nah ada gitu nah ini kita gimana caranya masih yang tidak terpenuhnya jadi gimana caranya aku bisa menerima Diko sebagai satu paket ini baiknya dia ini jeleknya dia Diko menerima aku ini baiknya ini jeleknya gitu kalian udah begitu belum ini jeleknya jelek semua jadi mau ngawinin deh jadi nih enggak deh kayak gini nih menyemarakan hidupmu ya oke nah sekarang kita akan bikin games buat pasangan pengantin baru ini games namanya se-iyah-se-enggak haha se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-enggak kalau enggak kompak enggak gitu kan iya juga barang-barang kita akan tanya buat kalian seberapa dalam sih kalian mengenal satu sama lagi oke pertanyaan pertama buat buat siapa ini pertama banget buat cuacah Buat Caca Caca, tanggal berapakah Diko Pertama kali memberanikan diri Untuk melamar kamu Tanggal 20 Juni Coba kita lihat cek 20 Juni 2014 Apa Kok ada foto ini Tapi ini gak foto 20 Juni Ini foto 20 Juni nih Kita harus makan di restoran Jepang juga Iya Tapi kayaknya sebuah pertanda gitu ya Kalau kamu coba Tanggal berapa Tanggal berapa Pertama kali kamu nelfon dia Waktu lagi 3 orang Andi Kalau kamu tanggal pertama jadian Tanggal berapa tau gak Tanggal berapa Tanggal jadinya Kan kita gak ada tanggal jadinya Kan kita gak kayak anak-anak alay gitu Wah dikatain Parah Wah dikatain Gak tapi bukan Parah Tanggal jadian Aku juga gak ada Iya kan Dia kira-kira Memberi beranikan diri Kira-kira ditung Kira-kira Nah ya sekarang tanggal segini Ya gara-gara ini sendiri Gue pacarnya dia Caca Baju apa Yang dipakai Diko Saat melamar kamu Saat itu Yang dipakai Kalau gak Masih mau duty Eh gak boleh Warna apa Warnanya warna krem Yang modalnya gini Terus ini ditarik gitu Terus ada birunya Disini sama disininya Oh coba kita lihat Fahal banget Yeay bener kak Warnanya Tapi kalau cewek tuh Emang harus hafal Orang detail banget Tapi kalau susahnya nyerah Oke sekarang pertanyaan Oh lagi Buat Caca Ini kok buat Caca Buat Diko yang mana Apa nama tempat favorit Diko Main golf Di Rancamaya Oh di Rancamaya Oh saya tahu tuh Cakep ceweknya disitu Dia nilisannya Di umur 8 tahun Kalian suka Oke Oke Diko Makanan apa Yang bisa dimasak Sama Caca Mesh potato Mesh potato Mesh potato Sama daging gilik Udah gini Enak gak masak Enak sih Enak ya Kamu udah pasrah Menerima dia itu ya Yang itu enak Karena kita pernah makan Di restoran Aku bilang Enak banget nih Terus dia bilang Aku mau coba bikin deh Terus dia bikin Pas aku cobain Enak Oh jadi dia Sebenarnya bakat ya Alasam aja Sebenarnya gak mau masak Ya Gak apa-apa ya Oke Lanjut Siapa diantara kalian Yang paling rajin Bangun pagi Biko Jam 6 Kamu bangun pagi Jam berapa bu Saya biasa jam 10 Kamu jam berapa bu Apa Jam 10 Oh no jam jam 12 Dia Ini gak jam 12 Kalau 2 jam Gak apa-apa kali Kalau kamu bangunnya berapa Saya pagi banget Oh iya Jam berapa Jam 11 Eh gak 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 Tapi semenyiasi menjadi istri Saya bangun selalu jam setengah 6 Setengah 6 Setengah 6 Karena aku bangun Terus aku bangunin dia Dan jadi istrinya juga belum ada seminggu Kebetulan Bangun bangun Belum ada WM yang belum empat Ini masih begitu Ini masih baru seminggu Jadi istri itu dibangunin bangun Apa gini Nih bangun Bentar Bentuk enggak Bentuk saya dan suami saya Sama-sama suka bangun siang Berarti kita cocok bet Siapa di antara kalian yang paling sering Ngecek-ngecek handphone pasangan Gak ada Gak pernah Kenapa gak pernah begitu Our own privacy Tapi emang kita gak pernah Kayak udah buka Kamu gak mau dilihat handphone aku Tapi gak ada kata-kata gak boleh Cuman emang gak suka aja Kalau kadang-kadang kalau dia melihat Kamu lebih sering Kamu lebih sering ya Karena handphone nya dia Isinya foto aku semua Cucu Ya jadikan aku pengen melihat diri aku sendiri Tadi nih Tapi gak pernah kepo whatsapp nya dia Tadi kan Barang-barangnya Abis nembak Nggak Nggak Ya itu kan kepencet Ada notification Dik udah makan belum siapa nih Ngapain lu nere-nere ingu Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Karena gini Karena gini menurut aku Menurut aku sama Caca Hubungan tuh yang paling penting adalah trust Kalau misalkan kita gak punya trust Ya kita gak bisa jalan Jadi kan sering percaya Buat aku ngeliat-ngeliat gitu Handphone nya Caca Kalau misalkan aku perlu Aku perlu nelfon Aku butuh dua handphone Kayak nyatet sama ini Aku pinjem Tapi kalau misalkan untuk ngecek-ngecek Si enggak Kita gak kayak gitu Aku tau pin-pinnya dia Dia juga tau pinnya aku Jadi Ini anak 2 di kiri saya ini Bisik-bisik ini Agak bercurigakan Kalau kalian gimana Kalau kalian Apanya Sama Kita juga menganggap Beras paling penting Apa Beras Beras Berbakan Emang laper gue Oke sekarang Ungkapan kata hati Kalau tadi kan udah Nibut pasangan Tien sama Junior Sekarang untuk Caca Sebutkan perasaan Kamu Ketika kamu Menang sosok Yang akan kita tampilkan Berikut ini Apa nih Apa My everything Gak mau nangis Gak mau nangis Apa ya Dia pengen sembuh Dia pengen nikahin aku Tapi gak sempat And I believe that He came to my wedding And He sees me From the heaven Jadi Gak tau ya Kayak Am-am I'm his little princess Mas Ini sedih sekali Apalagi buat seorang Anak perempuan Iya Karena kan aku Anak perempuan Satu-satunya Dan waktu itu Aku inget banget Papa ngomong Di rumah sakit Di atas tempat tidur Papa dari tiduran Papa langsung berdiri Langsung duduk gitu Dia bilang Papa harus sembuh Papa mau sembuh Aku bilang Terus Kenapa Aku bilang gitu Enggak Papa mau nikahin kamu Padahal waktu itu Umurku masih 20 tahun Maksudnya Aku juga gak tau Kapan mau nikah Cuman dia bilang Dia mau sembuh Karena dia mau nikahin aku Jadi On this day Emang Sesuatu yang bikin Aku terharu banget Sama Diko Beberapa hari kan Kita ada GR Kita ada apa Aku selalu bilang B harus ada Papa B harus ada Papa Gitu Diko bilang apa? Diko bilang Yaudah Kan itu emang Udah yang terbaik Kita gak pernah bisa Ngatur hidup Seseorang Allah Ngedekasi yang terbaik Dan Diko bilang Insya Allah Aku bisa jadi Imam kamu Aku bisa jadi Ayah buat kamu Juga Aku bisa jadi Temen kamu Aku bisa jadi Suami kamu Diko bilang Kayak gitu Jadi ya Yaudah Yang penting Doain Papa Maka aku selalu berdoa Insya Allah Maksudnya kita semua orang Yang hidup Pastikan akan mati Jadi aku selalu berdoa Sama Tuhan Tuhan Kalau misalkan Memang aku udah gak ada Nanti aku pengen Aku bisa dipersatukan lagi Sama Papa Jadi aku bisa gabung lagi Sama Papa Sama Mama Bareng-bareng lagi Kasih semangat dong Buat cacat Masih ada foto yang Mau kita tunjukkan Kita lihat Kalau yang sosok yang berikut Ini bagaimana Ini baju yang di pagi hari ya Ini baju aku Ini akad nikah Ini akad nikah Diko pakai surjan Apa nih Aku perasan kamu melihat lagi Foto ini gitu ya Aku Satu komentar Tentang foto ini adalah This is my life My new life Ya insya Allah Aku sama Diko bisa Terus Bareng-bareng Terus lama-lamanya Amin Kehidupan rumah tangga Pasti gak gampang Ada naiknya Ada turunnya Pasti ada Ada goyangannya Semua segala macem Tapi aku yakin Kalau aku selalu Positive thinking Kalau aku selalu Bisa menerima Bisa sama-sama Saling mengerti Saling melengkapi Aku yakin Pasti semuanya Bisa dilewati Dan insya Allah Aku pengen bisa jadi Contoh yang baik Buat banyak orang Amin Amin Oke Sekarang buat Diko Diko Kira-kira apa sih Dari Biasanya kalau pasangan itu Saling melengkapi Kita berdekat dengan Seseorang itu Karena kita tahu Ada hal dari orang itu Yang menginspirasi kita Yang membuat kita bertumbuh Kalau buat kamu Diko Apa dari Caca ini Yang membuat kamu bertumbuh Sebagai seorang Manusia Sebagai lelaki Caca agamanya kuat sih Itu yang sebenarnya Dari awal Kenapa aku yakin Sama Caca itu Karena emang Agamanya dia bagus Maksudnya Doanya Dia sangat mempelajari Agama lah Dan itu yang Aku perlu juga Dari Caca Untuk kehidupan Sehari-hari aku Untuk masa depan aku Karena mending Dan doa Dan Ya agamalah Sebagai Landasan Untuk menjadi seorang Ibu bagi anak-anak Kamu Seperti itu Ini kabarnya dulu Ibunya Caca Juga luluhnya Sama Diko Gara-gara Mengambil air hudhu Terus ngajak Caca Sholat Itu gitu Bukan Mama pernah ngomong Itu disini Dia gak tahu Dia gak tahu Kalau ini lagi di pesawat Oh iya Kamu dulu kan Waktu mau nikam Mama Katanya masih agar Ragu-ragu Karena seumuran Begitu Betul Iya itu dulu sih Dulu Cuman ya Waktu kan Akhirnya Akhirnya Mamanya Juga udah Udah oke Kamu Kamu gak tahu Titik mana Yang membuat kamu Akhirnya Enggak sih Karena emang aku Sama Caca Emang udah Punya dari awal Punya Prinsip Aku bilang Gak sama Caca Pokoknya Kita Bulan ini Kayak gini Kita bulanin lamaran Bulan yang gini Udah emang kita Setting dari awal Dan alhamdulillah Itu semua Sesuai rencana kita Dan semuanya Sudah Gak tau ya Jadi kita Jangan Kita punya rencana Kita jalanin Kita selahin aja Jadi Buat aku Yang namanya Mimpi itu Perlu banget Dan penting banget Teman-teman Ini sudah punya mimpi Gak Punya gak Kamu Mimpimu apa Mimpi buruk Mimpi buruk Masa mimpi buruk Seperti itu Tapi Sejujurnya Benar Orang harus punya mimpi Nah sekarang Buat Tia Nih Tia Aduh Lagi Lagi Seneng Kesitu Kita Lagi Menangkapi Kalian Dikacangin Bahaya Kalian Berdua Itu Nanti Tau Tau Kenapa Tia Yang membuat Kamu Bertumbuh Udah deh Coba Lihat Rihanna Ada Ada Rihanna Di Youtube Tadi Jawabannya Gak Seri Si Ya Tadi Pepe Kamu Denger Apa Jawabannya Junior Membuat Kamu Menjadi Lebih Baik Dalam Hal Apa Sebenarnya Kita Enggak Butuh Orang Lagi Untuk Jadi Lebih Baik Sih Karena Kalau Butuh Orang Lagi Tergantung Banget Tapi Dia Mengajarkan Kamu Sesuatu Kehadirannya Itu Buat Kamu Belajar Apa Apa Ya Kenapa Junior Mungkin Karena Karena Junior Karena Dia Tau Apa Aku Mau Dia Luar Biasa Ya Kalau Biasanya Gitu Kan Biasanya Kayak Gua Mau Ini Gua Itu Tapi Junior Sudah Sudah Tahu Aku Mau Apa Aku Mau Kemana Aku Mau Ngapain Dia Tapi Sumpah Kenapa Harus Harus Tahu Harusnya Enggak Enjur Cewek Cagua ателей Kenit Pengen